Polisi ungkap fakta terbaru kecelakaan kereta api KA Brantas versus truk trailer di Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Dalam peristiwa kecelakaan itu, polisi mengurai detik-detik KA Brantas hantam truk trailer di perlintasan kereta api Madukoro pada selasa 18 Juli malam. Hal itu terungkap usai polisi memeriksa sopir dan kernet pada Rabu 19 Juli lalu. Disusul penjaga palang pitu kereta api dari dishup pada Kamis 20 Juli. Dikutip dari tribun Jateng Kamis 20 Juli, keterangan sementara sopir ketika pemeriksaan begitu masuk di rel kendaraan mati. Sopir sudah berulang kali mencoba menginjak pedal gas, sampai 4 kali tetapi mesin tetap mati. Kemudian sesaat suara kereta terdengar, sopir dan kernet langsung turun dari truk. Selain keterangan saksi, polisi juga masih mengkaji rekaman CCTV terkait posisi truk terakhir kali sebelum dihantam kereta. Nampak di rekaman, adaban truk seperti menggantung. Namun demikian, sopir truk dianggap menyalahi aturan karena melanggar kelas jalan. Sepatutnya, truk tersebut dilarang melintasi jalan tersebut, yakni perlintasan kereta api Madukoro Raya Kerobokan, Semarang Barat. Namun dengan alasan lebih cepat, sopir tetap melintasi jalan tersebut. Kenapa begitu pihaknya tak mau berspekulasi lebih jauh. Sebab kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestaba, Semarang dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan para saksi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.